Intro 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 gue belanja belanja lagi nih mana yang utang belum ada yang bayar kayak mana mau menarik orang nih belanja disini tapi gak apa-apa lah semoga ada yang bayar utang bisa belanja lagi sabar-sabar aja lah dulu oke, Fadil masuk gini lah hari-hari Assalamualaikum eh, Waalaikumsalam ada obat pening atau apa gitu? obat pening? ada? obat anti nyamuk kan? bukan, obat anti nyamuk kan? oh, antrum sakit, pening? iya, abang bayangkan dah, awak lembur, kerjap disuruh-suruh dia, apa yang disuruh dia tau abang mau tiba abang minta sesuatu gak dikasih apa-apa bayangkan abang itu antrum udah minta atau masih berharap nih? setidaknya, beliau kan harus paham gitu pengertian tadi ya? pengertiannya gitu awak udah berharap antrum dah ngapain rupanya? ya, awak kerja sesuai dengan perintah dia oh, antrum kerjain semua? lembur suruhnya lembur juga? tapi, antrum jemput kita tuh gak dibayar dia itu masalahnya makanya pengalipa lagu gak dihargai perjuangan nanti? makanya coba mau bikin aku, gimana ya? awak udah berharap gitu sama dia iya setidak sebagai anggota eh, sebagai ketua atasan itu kan harus pengertian lah pengertian lah sama anggota-anggotanya ketika anggotanya tuh kerja di waktu jam lebih misalnya apapun dari perintah dia mau gitu kasihlah kasihlah sedikit nah gitu walaupun kita gak minta banyak-banyak ya istilahnya minum lah ya kan ada bahasa bahasinya sedikit tapi pas aku tengok aduh gak ada pengertiannya ya sehari dua hari boleh lah awal-awal awal-awal mancingan berarti tuh kayaknya udah mau lunjak gitu makanya ini aku berat kayaknya berat tapi sebelum itu kayaknya untuk minum iya masih banyak banget ini obat tadi gak ada? obat? aduh anak sebelum belanja pula obatnya coba kita hancurkan aja kebal lo kasih kasih masukkan coba masuk anak-anak sih untuk peralatan ini tidak bukan sabar sabar kan sabar ada batasnya oh gak ada antum yang mau batasi berarti kan gak ada kita sebagai muslim kan sabar tuh ada batasnya juga gak ada nah seperti yang bilang tadi sekali dua kali boleh lah ya udah kalau emang antum gak cocok udah cabut aja maaf nih bang kayaknya gak bisa Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum aduh dari mana set setelah keling-keling murid-murid ini oh ya insyaallah ada apa umpadil? kayaknya stress kali gitu kayaknya 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 ada yang dipendam insyaallah ini datang kesini mencari solusi sebetulnya iya aku kira dapat solusi gak ada sabar itu solusi sabar sabar gak juga sabar gak juga bukan yang itu sabar itu lain sabar sabar kemudian yang kedua apa sholat artinya sabar itu untuk menenangkan diri dulu tenang tenang ambil nafas ini bukan masalah ambil nafas tenang sebagainya ini soal gimana gak paham atasan itu jadi beliau ini kecewa sabar dia suruh dia mau apapun mau lembur gitu cuma gak paham ketua itu beliau berharap ketua ini ada pengertiannya sama dia kasihlah sedikit apa berarti kan dia capek kasihlah dulu minumnya ini berharap nih ini ini pengertian lah pengertian ini dengan suisu nanti di bonus-bonus berikutnya itu udah mau mau dihapus lah mau di apa jarang dikasih dihilangkan dihilangkan mana mau semangat masalah keuangan uang ada uangnya ada uangnya uang ini ada ada bukan masalah gak ada uang itu itu aku pun makanya pening palaku udahlah jadi bang bumadari ini berharap sama atasannya tadi berharap maksudnya kita udah bekerja sungguh-sungguh itu udah bekerja banding tulang disitu bonus eh bonus apa lembur kita gak kita hitung tapi emang itu udah sungguh-sungguh kerjalan sepertinya kerja disitu gak perhitungan cuma ketua ini kayak ada perhitungannya makanya makanya anak pening disitunya mau keluar gimana gitu kan belum ada belum ada tembus lain makanya sesama betul yang dikatakan banyak kepada kita ketika kita berharap kepada sesuatu maka bersiap-siap kecuali harapan yang kita genginkan kepada ropkit penuh jadi ketika bang badil nih berharap besar atasan bang badil itu kan dia manusia iya iya kan manusia itu dia penuh dengan kealfaan kelemahan ketemu atasan sesuatu kekurangan kesalahan iya itu paham setiap manusia kan ada hati nuraninya iya dia kan dia punya hati punya apa oh iya anggota saya ini udah kerja batin tulang misalnya ada perhitungan jam kerja kami sejati belum terpikir sama dia makanya itu awak ada berharap lebih misalnya anggota ada berharap lebih sama dia dia ada ada dikasih lebih dia dibunuh atau apa gitu itunya yang jadi masalah ini sekarang uang badil itu menggantungkan harapan yang bukan pada tempatnya iya iya sama saja kita di dunia ini kan harus bergantung kepada manusia juga kita kerja dengan manusia ya kita bergantung kepada dia lah betul iya tapi ada hal yang harus di baris bawah iya ketika berharap berharap apalagi itu adalah kepada makhluk maka kita tidak bisa menggantungkan sepenuhnya kepada manusia harap itu hanya sekedarnya saja kenapa? ketika bang badil ini betul-betul berharap cuma dialah yang bisa membantuku menolongku maka kita akan jatuh kepada pengharapan pengambahan diri pada sesuatu yang bukan pada tempatnya dan kenapa kita bisa kecewa? karena di hikmah dibalik kecewaan yang kita alami itu sakitnya itu itu Allah yang mengingatkan kita menurut kita kok salah dalam tempat berharap jelas dalam Al-Quran itu banyak bahkan kita dalam sholat dalam sholat kita itu mengulang kalimat yang sama sehari itu berapa kali tuh kita membaca surah Al-Fatiha kita hanya kepada Allah menyembah dan kepada dia kita minta tolong berharap juga berharap dan segala sesuatu itu kita berharap dalam surah Al-Ishirah apa? dikatakan wa'illah 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 kepada Tuhanmu kau menggantungkan harapanmu dalam surah Al-Ikhlas juga Imam Syafi'i mengatakan kalau Allah cuma ini yang dikeluarkan dan diturunkan dari ayat Al-Quran itu yang cukup sebaliknya menginginkan Allah sebaliknya Allah sama ayat ini Allah tempat bergantung nah ketika kita gantungkan harapan kita kepada Allah kita akan kecewa dan Allah yang membolak balikkan hatinya bang siya ini termasuk bosnya atau atasannya bang Fadil tadi bisa jadi itu tadi kenapa bang Fadil kecewa sama dia? karena selama ini bang Fadil selalu berharapnya sama dia nggak pernah digantungkan harapan itu ya Allah semoga kiranya lewat bosku misalnya dia doakan dia misalnya bosku tiba dia sadar oh iya ini bawahanku ini dia udah memberikan support yang lebih dan dia nggak mengharapkan bukan cari muka sama aku karena ada yang merasa ini anggota pun cuma cari muka aja dia rajinnya ketika dihadapanku aja kalau nyari muka ada yang dia modelnya noko-noko gitu itu jangan send me a ting lagi semua bosnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya maksudnya kita udah berharap nih kepada Allah cuman si atasnya kita ini nggak berubah berubah yaudah nggak paham bapak dari pernah nggak mendoakan dia ah mendoakan mendoakan menyumpahkan gengeng doa untuk dirinya sendiri aja jarang itu ada kalanya kita harus mendoakan atasnya iya betul karena bisa jadi lewat dialah Allah menurunkan rezeki kita tapi kalau terbatas itu gimana coba ataupun kadang-kadang falak juga istilahnya kalau terbatas iya emang itu sampai dibunuh kelewatan batasnya nggak melewatan batasnya dalam hal apa? apakah dia misalnya pelit pelit itu situasi kondisi juga bukan salah gitu masalahnya ada misalnya pelit itu perhitungan nggak mau memperhentikan bawahannya cobalah itu apa nggak anggota semua anggota tuan apa nggak mengamuk semua penantum tanyakan tabayun sama orangnya kira-kira apa pertimbangan nantus tinggal bawahannya nggak berani menanya itu ya itu kan dari sisi antung ke camata antungan nilainya gitu kita nggak tahu kita kan bekerja itu kan sepenuhnya dengan apa yang sesuai dengan lemaga jobdes gitu iya cuma kan nggak masa seorang anggota bertanya yang nggak nggak sama atasannya yang misalnya tadi iya ini kan berkaitan sama antung kan antung nggak terima nih diperlakukan seperti ini iya ini harus paham sebagai atasannya harus paham mengerti harus mengerti yang harus paham juga sama ketua bawaannya jenisur sabar iya sabar dan paham juga kondisi gitu mungkin beliau ini lagi banyak masalah mungkin beliau sudah menghadapi masalah yang berat tiap hari ada masalah misalnya jadi beliau nih ujiannya banyak gitu soalnya teman-teman yang lain pun gitu juga agak lain emang atasannya nih teman-teman yang lain berapa orang? itu kalau kita doakan dipecah atau apa boleh nggak? nggak boleh lah doakan yang jelek antung bukan bukan tidak jelek kalau nanti doanya balik ke antung gimana? itu dia ya itu kita belokkan lagi emang antung betul-betul di zolimi emang nggak? kan nggak? ini kan antung yang berharap sama ketua ini ketua tolonglah gorengannya misalnya nah ini kan kita berdoa yang terbaik kalau kita berdoa yang terbaik ketua itu disinggirkan bagaimana? boleh nggak? kita berdoa yang terbaik kita berdoa gitu apa? antung betulnya gimana misalnya? kita berdoa yang mudah-mudahan dapat ketua yang pengertian gitu apa? ya kita lihat aja kita berdoa mudah-mudahan dapat ketua baru gitu-gitu boleh nggak kira-kira nah ini lihat aja hasilnya nah apalah cara dia datang misalnya ketika seorang anggota itu udah berharap nih dia pertama berhak kepada Allah dulu nah berharap kepada Allah nih kemudian dia juga berharap kepada manusia ini kan dia misalnya bekerja tadi kan seperti Nabi Muhammad kayak mana berharap sama dua gitu? ya bisa lah mau sama Allah ajalah iya itu juga itu utama kan tadi kan? yaudah terus ngampe lagi berharap sama manusia ya kita berharap juga kalau dia tuh si dia paham lah gitu ya berarti sekedar yaudah 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 yang pertama kita lakukan tindakan artinya apa? kayak itu tadi kita harus tabayun dulu misalnya tanyaan misalnya kalau nggak bisa sampai ke dia bawahnya kan ada misali sekretaris nah kenapa? apalah sembeliau nih apalah sembeliau nggak ada pengertiannya jangan kita langsung menjas menghukumi sesuatu yang kita pahami kayak gitu gitu terkadang kita banyak salah dalam hal ini itu yang pertama tindakan itu dulu kita ambil gitu betul-betul kita lihat udah betul udah dapat kita nih keterangan yang sebenarnya oh seperti ini sebetulnya kan yang selanjutnya apa? bukan apa? berdoa dan doa sebaik-baiknya doa itu apa? doa kebaikan bukan doa keburukan karena apa? kita khawatir tadi walaka mislik itu doanya 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 malikat itu luar biasa lagi gitu daripada doanya kita gitu kalau tidak sempat malikat dan mendoakan kebalikan sebalik antumnya kalau itu baik ya baik kalau itu buruk ya buruk kita tidak menginginkan tapi itu termasuk menzulim di bawahan nggak? yang tergantung makanya kita lihat dalam konteksnya itu apa? misalnya hak antum itu gaji antum itu harus terbit atau keluar di tanggal sekian tiba-tiba dia seminggu dua minggu ditunda itu zolim uangnya ada padahal dan dia nggak mengeluarkan karena dia misalnya mau mau nyik santum itu zolim itu masalah hak wajiban masalah yang mengharapkan tadi hak atau wajiban atau apa bentuknya kalau permasalahan tadi itu kalau soal gaji itu oke lah mereka sesuai lah istilahnya yang ada permasalahan disini yang di luar itu pengertiannya kayak lembur itu hal atau bukan tuh? itu kan sisanya paham-paham lah paham-pahamnya gimana? antum jelaskan antum lah disuruh misalnya sisanya kan disuruh lebih gitu misalnya antum udah habis jam kerja disuruhnya juga jam kerja lembur misalnya ataupun disuruh-suruh antum cepat lincah pekerjaan lincah ketidakkan oh ini ada bonusan awak kasih ya gitu kan enak dia anggota pun semangat gimana keikhlasan ini udah kerja 1-2 hari boleh ya gimana keikhlasan antum kayak gitu kita ikhlas sebenarnya itu gak ikhlas kalau ada sebenarnya cuma ingat ini ayat ini ada ayat la nuridum minkum jazak wala syukur innaman hujan minkum di wajahillah kami memberi itu atas wajah untuk mencari nyari dolinya Allah wajah Allah la nuridum minkum kami gak mau dari kalian ikhlas itu apa jazak wala syukur tidak balasan tidak pula ucapan terima kasih wala kalimat ini kalimat yang luar biasa kalau lo bang pada kerja kerjanya itu karena bos itu kecewa ya kayak gini lah ya kayak gini lah kenapa manusia itu dia memiliki keterbatasan banyak batasan banyak kekurangan sehingga kita gak akan pernah terpuaskan dengan perkara itu hasbun Allah gamut maghla cukup Allah lah lebih kita ya untuk menyelesaikan segala perkara kita ketika itu kita sering dawam kan sering kita rutinkan kalimat atau zikir itu kita akan lebih ridho lebih mudah nerima oh ini ini bisa jadi ini memang caranya Allah ingin mengingatkan lewat sipulan tadi lewat si bos tadi lewat teman kita sekarang seperti itu seringnya sekarang kita harus bisa membaca apa pesan yang tersirat apanya itu surat caranya itu ya memandang dari perspektif yang lain ya itu dia jadi jangan satu sudut pandang aja dan jangan terlalu menggantungkan harapan itu pada tadi atas kita manusia siap-siap kecewa ya udah siap loh pasti karena kan bukan manusia tempat kita berharap tapi Allah jadi kok kita udah berharap sama manusia semoga pulang ini beginilah gitu ya udah siap-siap kecewa aja udah ya masa kan gini gak ada masa-masa kenapa itu gak terima maksudnya itu aku kan gak nerima aku nerima itu maksudnya yang Ustaz bilang itu betul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih itu ikhlas iya cuman kan ikhlas itu kan ada batasnya enggak lah antum yang membatas ikhlas itu kalo antum masih terbatas ikhlas antum berarti antum belum ikhlas terus disuruh-suruh di luar job desk terus di luar lembur antum gak kasih apa-apa ya udah gak apa-apa Allah yang kasih apa-apa antumnya sehari dua hari ngomongin di lapangan coba terasakan gini aja kan gak mungkin ketua antum itu nyuruh kayak gak ada pri kemanusiaan emang itu mau yang terjadi enggak tunggu dulu kan pasti sesuai kemampuan antum kan kalo antum mau ya pasti terkerjakan itu tapi kalo enggak dia pun pasti gak maksa bukan salah itu perintah kan itu perintahnya cuma menolak ya ditati semampunya kan kalo perintahnya buruk-buruk kayak apa antum tadi kan enggak maksudnya bukan yang buruk-buru yang diperintahkan itu udah sesuai sama kerjaan ini semampu antum kerjakan kalo enggak ya udah karena gak sanggup lagi apa namanya dikabarkan ini masalah komunikasi aja nih sama ketuanya nih antum ada ruang kita itu harus bisa terbuka ngobrol jangan setelahnya terkadang atasan itu dia gak paham apa yang Atung inginkan kadang juga anggota ya ya tapi di belakang itu itu dia terkadang harus ada istilah di dalam keseterus terangan itu itu lebih baik walaupun dia apa namanya keras kasar tegas komunikasi bagus gitu daripada diam-diam di belakang komunikasi komunikasikan aja antum lurusan komunikasi kayaknya iya itu dan luar kepala usaha komunikasi itu jadi kenapa masalah kayak gini aja masih salah cuman perilaku sipet atasan ini yang mungkin agak kurang gitu manusia mudah-mudahan seperti saran usaha kade itu didoakan iya pastilah antum hidayah dia antum juga lah santum mohon hidayah juga untuk dirantung untuk kita semua oke itu anak terima anak terima itu masuk-masukan tapi ada cuman kalau tidak terima itu ada cuman ini masih soalnya masih apa masih apa namanya itu demi kelas gak apa-apa berusaha masih apa namanya itu ya siapa lupa intinya kalau berharap sama manusia ya udah siap-siap kecewa aja iya banyak orang yang mengakhiri hidupnya yang bahkan dia mengorbankan orang lain udah bergantung gitu ya kenapa karena itu tadi dia kecewa kecewa kenapa karena dia berharap kepada manusia ada orang yang dia bunyi diri gara-gara nggak jadi dinikahin ada yang stress jadi gila karena ditinggal gak dapet harapan yang diharapkan tadi coba tip sejarah itu mungkin nanti atasan-atasan ini ada yang nonton atau apa kan kenapa kondisi anggota kita harus memperhatikan iya sebaliknya gitu juga anggota itu harus paham kondisi dua jangan sampai ke anggota aja yang apa yang harus memahami apa yang permintaan dari atasan tersebut gitu ya harus ada timbal balik lah atasan itu harus memahami gitu istilahnya kan dia paham lah yang dia disuruh itu mungkin di apa kerjaan dia dan sebagainya kan dia punya hati nurani lah jadi kalau nggak gitu nggak punya hati nurani kayak antunya memang gitu bukan nggak punya emang nggak ada enggak kalau memang antum enggak sanggup antum bilang aja anak bisanya cuma sampai sini nih kalau sampai sini kayak anak nggak bisa makanya coba nanteng dulu sebagai seorang atasan tuh harus gimana gimana gitu yang ideal ya yang ideal lah dia biasanya kan harus mengerti antara hak dan kewajiban apa yang menjadi hak dia dan apa yang menjadi kewajiban dia ketika dia menuntut di luar dari kewajiban dia di luar dari haknya maka dia telah berlaku kezoliman di mana kecuali di sebelumnya itu sudah ada akad diantara mereka itu memang harus saling tolong-nolong walaupun dalam hal perkara yang mungkin ini akan dituntut di luar dari kewajiban dia dan ketika dia sudah nerima itu itu sudah jadi al-muslim ala surutin udah dia udah memang masuk ke dalam persyaratan di antara keduanya nah ketika ada hal yang tidak sesuai maka disinilah disinilah harus adanya diskusi untuk mengatasi masalah itu makanya di dalam perusahaan itu biasanya ada coaching rapat itu apa supaya menjalin komunikasi dialog agar apa tidak terjadilah simpang siur atau juga miskomunikasi yang dia itu menyimpang dalam artian lebih jauh nih dari apanya jadi intinya itu ya kembali kepada komunikasi kalau komunikasi bagus biasanya itu lebih harmonis sebelumnya berarti kalau udah ada kontrak sebelumnya misalnya kalau menolong jangan hantum bilang ini perintah wajib itu dia hantum pandangnya itu harus ini tolong menolong gitu bukan perintah wajib harus gini jadi ketika hantum menolong dalam perkara satu hal hantum akan ditolong dengan perkara yang lain ya mungkin bukan lewat abos hantum itu seperti yang lain dari yang lain maka itu tadi kita harap berharap kalau kita harapan kita-kita letakkan gantungkan kepada Allah Allah akan buat kita itu akan mendapatkan pertolongan walaupun bukan dari yang kita harapkan lagian tolong menolongkan sifatnya gak maksa kan semoga bisa ikhlas bisa sabar usahakan iya memang harus berusaha semampuan tuh kalau enggak ngomong gitu nanti coba mendoa kepada Allah ya harus jadi mau sama-sama lagi mendoa pohon jangan ya oke lah baik 2000 ya terima kasih berarti Terima kasih telah menonton